Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Waala alihi wa sohbihi ajma'in Ketemu lagi dengan Mr. TM Dengan urayan-urayan ilmiah tinggi Tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah Bertempat di kampus Talemarifat Gersik Balong Panggang Judul yang kita angkat kali ini adalah Persiapan menuju kematian Semua kehidupan ya Pasti akan ketemu ujungnya ya Karena kita hidup di dunia Berarti pasti akan ketemu kematian Yang bernyawa itu pasti akan ketemu mati Dahulu Kita sebelum turun ke dunia Kita di akhirat Dan kemudian Rahman rahimnya Allah Jasa baktinya orang tua Jasmani Sehingga kita Diturunkan ke dunia Terlahir kembali ya Kemudian mengalami kehidupan dunia Sedangkan hukum dunia Pasti Memakai undang-undang akal Dan panca indera Yang diberlakukan pada Jasmani manusia Padahal awalnya manusia itu adalah Ruh Di akhirat Kemudian turun Ke dunia Menjadi berbadan Jasmani Maka sebenarnya Akhirat itu Sejak sebelum kau lahir Sudah di akhirat Jadi sangatlah keliru Kalau ada orang Entah itu ulama Kaya Ustadz Gus Habib atau bu ya Yang menyampaikan Akhirat itu Nanti Ini harus spesifik ya Jadi Akhirat itu sudah ada ya Bahkan sebelum kau lahir Sebelum kau lahir Dan Sejak zaman dahulu Yang secara dunia Akhirat itu Tidak dipengaruhi Ruang dan waktu Tetapi di dunia ini Adalah rumus Alam yang dipengaruhi Ruang dan waktu Juga dipengaruhi dengan Wujud Rupa Lafal Ataupun Huruf ya Nah Alam yang hakiki Adalah alam akhirat ya Sedangkan alam Jasmani dunia ini Adalah alam baharu Dunia ini sebetulnya Hanyalah Fata Murgana Berarti kita harus Menyingkap yang Fata Murgana ini Agar ketemu Alam yang Asli Alam yang Kodim Sorry ya Alam akhirat adalah Alam Kodim ya Alam dunia adalah Alam baharu Nah Ujung dunia ini Kita akan ketemu Kematian ya Itu pasti ya Kulun nafsid Daikotil maut Lantas Pertanyaannya Apa yang harusnya kau siapkan Untuk menuju Menjelang kematianmu Nah Kalau kita dari SD Mau naik dimensi Ke SMP Misalkan ya Apa yang kau persiapkan Untuk Masuk SMP Nah Contohnya adalah Uang administrasi Pendaftaran Masuk SMP Kemudian buku-buku SMP Kemudian uang seragam Kemudian mungkin Sepeda Dan sebagainya Buku-buku dan sebagainya Itu jika kau berpikiran Akan Naik dimensi Jadi yang kau persiapkan itu Adalah untuk kehidupan Selanjutnya Bukan malah kau persiapkan Untuk di Kehidupan ini lagi Contohnya ya Kau di dunia Mau Pasti akan mati Tapi yang kau persiapkan Adalah dengan Memupuk hartamu Itu kan dunia Kemudian Menambah-nambah Harta Kemudian jabatan Dan sebagainya Yang akan membuat Kamu pusing ya Berarti orientasimu Nggak naik kelas ya Ibarat kau SD ya Kamu nggak berniat Untuk naik Masuk SMP Nggak naik kelas ya Makanya kau persiapkan Bagaimana kau menyiapkan Seragam SD yang baru Topi SD yang baru Dan sebagainya Nah ini adalah orang-orang yang Tidak ada orientasi naik kelas ya Nah padahal Dari dunia Itu harusnya bisa membutikan akhirat Sekarang ya Bukan nunggu mati Asalkan ketemu metodologinya Yaitu Melewati fase Bayat Dengan bayat kau terizinkan Masuk akhirat ya Kapan itu Sekarang ya Jadi kau akan alami akhirat Sekarang ya Setelah melewati Kematian hakikat Atau yang kata Nabi Mutu Kobla Antamutu Nah makanya Persiapan Untuk masuk akhirat Kau persiapkan sekarang Jadi jangan sampai Kau masih akhirat Dalam keadaan tidak siap Maka berlakulah Saat di dunia ini Saat kau masih ada gurunya Masih bisa belajar Masih bisa memilih Ada awliya Allah Ada mursid Ada rasul Ada kitab Semuanya ada Jadi kau bisa belajar ya Jadi belajar masa akhir itu Sekarang Bukan nanti Kata guru kami Profesor doktor Jenderal Haji Syediseh Hatun Yahya Kalau jalanmu nanti Akan ketemu lautan Kenapa kau gak belajar Renang sekarang Kenapa kau berpikir Nanti kalau aku ketemu lautan Aku pasti bisa berenang Ya tenggelam langkau Karena kau gak pernah belajar Jika jalanmu nanti Pasti akan melewati akhirat Kenapa kau gak belajar Masuk akhirat sekarang Jika kau gak belajar Masuk akhirat sekarang Kau akan Tenggelam Di akhirat Sesat luar biasa Nah sayang sekali ya Karena gak ada Menerangkan Cara masuk akhirat Maka akhirat dianggaplah Cerita Fiktif Walaupun dipercayai Diakini Tapi gak pernah bisa Dibuktikan Bahkan Ulama-ulamanya Menganggapnya Akhirat itu kan Nanti katanya Padahal Nabi Muhammad Memutihkan akhirat Saat beliau Masih hidup Makanya berjaya cerita Tentang kubur Barjah Surga neraka Dan sebagainya Demikian juga Nabi Isa Nabi Musa Guru Sidarta Gautama Ataupun Sri Krishna Semua yang Memutihkan akhirat Saat beliau Mereka Masih Hidup Nah kalau kau Beranggapan Nanti bisa masuk akhirat Secara auto Kau gak pernah belajar sekarang Begitu kau mati Kau akan Sesat di akhirat Terlunta-lunta Yang kiasnya Matamu buta Telingamu Tuli Dan Cangkemmu Bisu Kau gak siap Secara gelombang Secara teknikal Rukun syarat Gak siap sama sekali Maka kau Gak bisa Naik ke akhirat Lebih tinggi Yang kau temui Adalah akhirat Tapi wujudnya berupa Kelahiran Kembali Itulah sebut Reinkarnasi Atau yang kata Nabi Kelahiran Yang membawa Catatan amal Di lauh Mahfud Yang membentuk Karmamu Yang membentuk Ikatan Kodok Dan kodar Takdirmu Masing-masing Jadi padahal ya Perjalanan ruh itu Harusnya bisa Kembali pulang ya Innalillahi Wa inna ilahi roji'un Nah Perkara ini Gak ada yang Mengajarkan ya Karena ilmiahnya Gak ada yang bisa Menjelaskan Bahkan ya Banyak ulama Ki Ustadz Gus Buya Habib Ataupun Mursid Mengajarkan Supaya kita Sekarang ini Kaya Sakti Lancar Urusan Selamat Masuk surga Penuh pahala Itu pamrih Semua Itu keliru ya Tapi kalau ada Ulama yang Sebenar-benar Ulama Pasti dia Mengajarkan Tanpa pamrih Hanya menuju Allah Dan ridhonya Yaitu Ilahi Anta Maksudi Waridho Kamarubi Sedangkan Jalannya Pasti akan Sakit Luar biasa Karena orang Yang menuju Allah Pasti akan Dibersihkan Disucikan Dan Disempurnakan Baru bisa Kembali Kehadaan Ya Ayat Tuhan Nafsul Mutma'innah Irji'i Ila Robiki Rodiyata Mardiyah Fadkhuli Fi'aibadi Wadkhuli Jannati Jika kau Diajarkan oleh Gurumu Ya Guru yang di dunia Entah itu Gurumu Yang Kiai Gus Buya Habib Atau apapun Namanya Dengan Mendoa-mendoa Yang pamrih Supaya Kaya Supaya Sakti Supaya Dapat Surga Dapat Banyak Pahala Dan sebagainya Berarti Gurumu pun Tidak Kenal Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Karena Semakin Banyak Keinginan Isi Dalam dirimu Makin Kotor Ya Maka Nabi Sampaikan Segala Suatu Ada Obat Pembersihnya Dan Obat Pembersih Kolbumu Adalah Zikullah Gak Mungkin Manusia Bisa Kembali Ke Hadir Ta'ala Jika Belum Dibersihkan Gak Mungkin Solat Bisa Nyambung Sampai Jika Kau Belum Dibersihkan Akan Iblis Yang Dalam Dirimu Itu Dosa Dosamu Kijabmu Dari Segala Hayal Angan Angan Keinginan Harap Pamrih Itulah Yang Dibersihkan Egumu Latar Belakangmu Dan sebagainya Sampai Kau Nol La Ilaha Tidak Ada Apa-apa Yang Kau Patut Sembah Barulah Hadir Kecuali Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Yang Hadir Dalam Dirimu Tidak Sembarang Orang Bisa Berfikir Akan La Ilaha Ilallah Ya Kecuali Orang Yang Telah Beriman Yang Mendapatkan Nur Kitab Dan Nur Iman Dan Ketemu Saluran Gelembah Mutlak Maka Dia Mengenalkan Diri Di Saluran Gelembah Mutlak La Ilaha Maka Saat Itu Juga Ilallah Hadir Dalam Diri Manusianya Itu Sulit Itu Perkara Puncak Ya Dikir Ya Bagaimana Allah Hadir Dalam Dirimu Maka Selanjutnya Kau Beserta Dengan Allah Tuh Sendiri Ini Bukan Cita Omong Kosong Ya Walaupun Jarak Dan Allah Jarak Tak Terhingga Dia Di Malikah Mithin Kau Di Dunia Yang Kata Nabi Ada 7 Langit Dimensional Akhirat Tetapi Jika Kau Tahu Saluran Channel Wasilahnya Maka Dia Dengan Dirimu Lebih Dekat Berhampir Timbang Urat Leher Sendiri Kalau Kau Kenal Saluran Frekuensinya Sama Seperti Kau Dengan Stasiun Pemancar Radionya Jauh Teringga Tapi Jika Kau Tahu Gelombah Frekuensinya Kau Tinggal Cucukkan Dengan Gelombah Dan Frekuensinya Yang Sama Maka Siaran Radio Tuhan Hadir Dalam Radion Sendiri Dia Sangat Dekat Dengan Tapi Dia Bisa Menjadi Jauhnya Tak Teringga Dengan Ini Perkara Yang Sulit Yang Tidak Dikuasai Dan Tidak Pernah Dibahas Diterangkan Oleh Ulama Dunia Jadi Kita Jangan Banyak Pengetahuan Ingat Intinya Bagaimana Caranya Kita Bisa Pulang Kembali Kata Selamat Dan Dirithoi Tidak Usah Pengetahuan Tidak 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 Ibarat Kau Belum Bisa Berenang Tapi Ujung Jalan Ini Akan Ketemu Lautan Maka Kau Harus Belajar Berenang Sekarang Jangan Sama Kau Ketemu Ujung Jalan Ini Ketemu Lautan Dan Kau Tidak Bisa Berenang Pasti Tenggelam Di Lautan Itu Demikian Juga Kau Harus Bersiap Masuk Akhir Sekarang Carlah Guru Yang Mengajarkanmu Naik dimensi Bagaimana Kau Mati Diri Mati Saat Jalan Urib Kata Orang Orang Kejawen Yang Itu Ada Rukun Saratnya Ada Jalannya Ada Gurunya Jika Kau Tidak Ketemu Jalan Cara Dan Prosesnya Maka Kau Nggak Akan Sampai Maka Kau Akan Sesat Kenapa Mr. Tema Bisa Menyampaikan Dengan Detail Karena Gurunya Mr. Tema Adalah Waris Dan Satu Satunya Di Dunia Ini Tidak Ada Yang Lain Lagi Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Jadi Jangan Berpikir Bersiap Untuk Mati Tapi Kau Malah Memupuk Mupuk Hertamu Egomu Angan Angan Hayalan Pamer Harapan Keinginan Itu Keliru Nolkan Dirimu Agar Hadir Allah Subhanahu Ta'ala Carilah Guru Yang Bisa Mengajarkan Masuk Akhirat Dengan Pembuktian Bukan Dengan Cerita Panjang Lebar Kali Tinggi Kali Rendah Itu Cuman Omong Kosong Yang Tidak Habisnya Kalau Ketemu Lama Carilah Tanyakan Caranya Jangan Cuman Tanya Ceritanya Anak Kecil Bisa Cerita Tapi Kalau Menerangkan Caranya Jalannya Sarat Rukunnya Gurunya Prosesnya Itu Tidak Sembarang Orang Kecuali Mereka Yang Telah Lewati Ketemu Jalan Ini Maka Dia Bisa Menyampaikan Itulah Jalannya Itulah Gurunya Itulah Caranya Itulah Sarat Rukunnya Itulah Prosesnya Clear Jadi Agama Adalah Ma'rifatullah Bukan Syariat Cerita Teori Omong kosong Fiktif Yang Tidak Bisa Dibuktikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh